Intro Badan kehormatan DPRD Banjarmasin adalah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang memiliki tupuk siwan memiliki program ke depan yang sudah diinventarisir bahwa nantinya akan ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan diantaranya sharing dengan unsur pimpinan Dewan agar kegiatan yang dilaksanakan Dewan bisa berjalan secara baik dengan adanya kehadiran anggota Dewan dalam setiap kegiatan yang ada di gedung Dewan Badan kehormatan DPRD Banjarmasin adalah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang memiliki tupuk siwan memiliki program ke depan yang sudah diinventarisir bahwa nantinya akan ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan diantaranya sharing dengan unsur pimpinan Dewan agar kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan Dewan bisa berjalan secara baik dan mana perlu adanya kehadiran anggota Dewan dalam setiap kegiatan yang ada di gedung Dewan ini Tingkat kehadiran Dewan inilah yang nantinya akan disampaikan kepada unsur pimpinan DPRD Banjarmasin Demikian diperhatikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin Muhammad Isna ini oleh tokuni primatipi usia rapat bersama anggotanya jelang tengah hari Selasa 9 Agustus 2022 politisi Partai Gerindra ini menyatakan tingkat kehadiran anggota Dewan ini harus terus ditingkatkan agar kadang muncul ucapan ada kewajiban kadang hadir tetapi ketika ada hak malah ditagih Kita akan sharing dengan pimpinan berkaitan dengan tingkat kehadiran dalam harapan-harapan Ya program kita artinya apa yang diharapkan oleh kawan-kawan itu akan kita laksanakan Artinya kita nanti minta bahwa adanya semacam penyampaian tentang ketidakhadiran Ya mungkin priorisasinya juga belum Kamis Artinya apakah ini juga menjadi satu parameter dari yang harus disampaikan Ini juga mungkin masih kita pola-pulang Muhammad Isna ini menambahkan Kedepan badan kehormatan DPRD Banjarmasin akan memprogramkan untuk mendapatkan bimbingan teknis agar wawasan dari bubuhan anggota DPRD ini akan mengalami peningkatan secara sumber daya manusia Terima kasih Terima kasih